Pintu Masuk Boboto Yang akan memasuki area Stadion Gelora Bandung Lautan Ape Jadi untuk saat ini Gerbang ini sendiri belum dibuka Menurut keterangan Pampel itu Nanti dibukanya pada pukul 5 Atau 17.00 Baru dibuka Pintu Masuk ini Dan saat ini petugas keamanan Masih melakukan Apel atau Dan inilah Suasana di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Ape Jelang pertandingan Persi Bandung Versus Dewa United Nah ini masih Sepi ya Karena memang saat ini Boboto belum diperbolehkan untuk masuk Namun berdasarkan pengamatan Tribun Jabar Di sepanjang area itu tidak Seperti biasanya ya Boboto ramai Hanya ada beberapa Kendaraan atau Boboto yang jalan kaki Dari tempat pemeriksaan Tiket ke Area tempat parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Ape Jadi nanti Persi Bandung Akan berhadapan dengan Dewa United Di Stadion GBLA Pada pukul 19.00 Atau jam 7 malam Nah ini Seluasananya masih Sepi ya Beguk seperti ini ya Enak ya Untuk ini tempat parkir Memang sudah Penuh Karena sebagian ada Beberapa petugas keamanan Yang Memarkirkan kendalaannya Di sini Dan Boboto Pun ada nanti di gerbang biru Itu Memarkirkan kendaraannya Dan Ini Ada bus Dari Official Dewa juga Di sana Bisa dilihat Dari jauh Sudah tiba Karena Untuk Membawa peralatan Dan yang lain-lain ya Dan Untuk Pemain Persib sendiri Belum Tiba ya Belum hadir Di Stadion GBLA Dan Akan segera Meluncur ya Dari geraha Persib Kesini Ini Suasananya Seperti ini Masih-masih Renggang Ini Berbalis dengan rapi Ini Sponsor Ini Dewa Ada pemain Dewa Ini dari Tim Persib Ini bus Official Dewa Yang membawa peralatan Bersambung Ini Ini Panpel-panpel Masih Persiapan ya Karena memang Dibukanya Itu pada Pukul 17.00 Pukul Aca Aca Rame Tacan Tacan Dibuka Emang Tacan Rame Panitia Gekang Steward Saja Sedang memakai Rompi Jadi Belum Rame Karena memang Dibukanya Itu Untuk Boboto Itu Jam 17.00 Jam 5 Jam 5 Ya Nih Manitia Sturt Sturt Sepi Anggaram Gak seru Emang gak seru Karena ini Belum dibuka Belum dibuka Dibuka Tapi Kalau berdasarkan Tadi Penampauan Di tempat penukaran Tiket Juga Memang Mas Sepi Sepi Tidak seperti Biasanya Karena memang Ada aksi Dari sejumlah Kelompok Boboto Yang Aksi Menepi Sementara Permasalahan Tentang Ticketing Jadi Masih Seri Jadi itulah Situasi Kondisi Suasana Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kita Cek lagi nanti Jam 5 Menjelang Jam 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunan Cepada Kembali lagi bersama Cipta Perman Wartawan Tribun Jabar Saat ini Tampak dalam layar Anda Siwasana Pemeriksaan tiket Gelang Gelang Pertandingan Persibandu menghadapi Dewa United Dia akan berlangsung Pada malam hari ini Pukul 19.00 Kita melihat bagaimana sistem Atau pemeriksaan tiket yang dilakukan oleh petugas Untuk memastikan Bobotoh dapat memiliki tiket Yang memiliki tiket dapat memasuki Tidak di Pager Dari unsur TNI Melakukan body checking Pemeriksaan perang bawaan yang dibawa oleh para Bobotoh Kita lihat ya Suasana Cukup banyak Bobotoh yang hadir pada pertandingan hari ini Ini untuk jelur Laki-laki Dan pendidikan menyediakan Jalurus perempuan Ada di Saat belah kiri Dari pintu pemeriksaan Santai ya Santai ya Ada juga Juga Tiga rupiah Santai Kita coba wawancara terkandungan Seorang Bobotoh Yang hadir pada Pemeriksaan hari ini Oke Siap 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 Bang mau wawancara besar boleh Bawa wawancara besar boleh Bawa wawancara besar boleh Sebelah sini kan Apa apa? Berdua aja Dengan Kang siapa? Candra Nugraha Dari Bobotoh dari mana? Dari Calengka Calengka Dengan Langkah Satu lagi Sama Ali Kang Satu lagi Kang siapa? Candra Nugraha Kang Chandra dan Kang Ali Dari Sama Cicalengka Kang Ini kan hari ini Baru pertama kali Atau sudah sering datang ke stadion? Sudah tiga kali sama ini Sudah tiga kali stadion ya Kan hari ini juga Tau kan ada beberapa aksi ya Yang lakukan oleh Teman-teman dari Komunitas Viking Kenapa Ikut datang ke sini Apa karena memang Tidak terpengaruh Atau memang Gimana? Salah satu sih Tidak sangat berpengaruh Dari Aksi-aksi yang Boikot Dan kebetulan Tidak masuk komunitas Tidak masuk komunitas ya Jadi Biasa aja gitu Dan memang Tapi selalu rutin Datang stadion Rutin Rutin ya Kang Oke Kang terakhir Harapannya untuk Pertandingan Persib Hari ini seperti apa? Diberikan tiga poin lah Supaya Dari kemarin Kan hasil kita Negatif terus Supaya Membersihkan Dari peringkat satu Dari peringkat Oke Kalau dari Kang Ali Seperti apa Kang? Bukanlah Persib Memerang Bukanlah Tiga poin lah kan ya? Tiga poin Oke siap nun Kang Ali dan Kang Chandra Salam buat teman-teman Di Kicalengka Teman-teman Kang Ya itulah Kita ngobrol-ngobrol sedikit Dengan Teman-teman dari Cicalengka ya Ada Kang Ali dan Kang Chandra Yang berharap Persib Bandung Hadir Maksud kami Persib Bandung Meraih tiga poin Berapa tandingan Sore hari ini Sekian dulu Baboran langsung dari Cipta Perlemanawa 4 tahun Tribun Jabar Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa treats If you like dan Online Terima kasih sudah nonton